Intro Dalam rangka membantu program pemerintah dalam upaya percepatan penanggulangan pandemi COVID-19 Dedi Seterus bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Tarakan kembali gelar vaksinasi COVID-19 dosis kedua yang ditujukan kepada masyarakat umum Ratusan masyarakat antusias menghadiri vaksinasi COVID-19 dosis kedua di Gedung Wanita Kota Tarakan usai dilaksanakan vaksinasi dosis pertama yang digelar di tempat yang sama pada 8 September 2021 kemarin Selain digelar di Kota Tarakan vaksinasi COVID-19 juga dilaksanakan di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Utara Yang kemarin pernah kita adakan dosis 1 tanggal 8 September lanjutan daripada itu dengan sasaran 875 orang dan total dosis 1.750 ini adalah vaksinasi dari Eksis Tenggara Kanang, Kota DPR RI, Komisi SAAM di Sino Dediye, Priantan Terus-Terus, Dapil Kalimantan Utara fraksi PDI Perjuangan jadi dalam hal ini kita kira-kira sama dengan Pemerintah Kota Tarakan, Dinas Kesehatan Kota Tarakan dan juga dibantu oleh kader-kader PDI Perjuangan DPC Kota Tarakan Desis pertama sudah kita adakan tanggal 8 September kemarin karena kita tertunda dengan jadwal karena mungkin sibuk di Inkes untuk mengadakan vaksinasi di tempat lain ya itulah hari ini kita laksanakannya untuk vaksin ini bisa membantu untuk program pemerintah dan untuk pencegahan perolahan COVID-19 Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Dedi Sitorus menuturkan sejauh ini dirinya telah mendapat 33.000 vaksin untuk Kalimantan Utara Dedi Sitorus juga mengatakan akan selalu memantau penyaluran vaksin COVID-19 di Kalimantan Utara Jika jumlahnya masih belum memenuhi target dirinya akan mendorong agar mendapatkan alokasi di luar dari jatah yang diterima oleh pemerintah daerah Kita sejauh ini sudah mendapat jatah 33.000 vaksin dan nanti saya lihat kembali begitu ini selesai bagaimana dengan penyaluran yang normal via Kementerian Kesehatan kalau misalnya angkanya masih cukup rendah saya akan dorong lagi supaya kita bisa mendapat alokasi di luar yang diterima oleh Pemda karena seperti ini kan kita melakukan lobby terhadap Kementerian Kesehatan kerjasama dengan Komisi 9 sehingga kita bisa membawa 33.000 vaksin di luar jalur birokrasi ini merupakan kemitraan DPR dengan Kementerian Kesehatan kalau angka distribusi vaksin yang masih rendah di Kaltara nanti kita dorong lagi itu kan tergantung kecepatan apa namanya pemerintah daerah mendapat vaksin dan melakukan proses percepatan vaksinasinya kalau untuk Kabupaten Pulungan saya kira sudah cukup cepat karena ada rencana presiden datang ke sana dan di Kota Tarakan juga dibanding daerah lain juga sudah cukup kencap sekitar 68% kalau saya tidak salah tinggal yang di daerah lain yang perlu kita pacu jadi misalnya akhir bulan ini kalau tidak salah sekitar 10.000 vaksin akan kita bawa ke Kabupaten Nungka dari Kota Tarakan Kenneth Halmiah Rahab Kaltara TV